Oke teman-teman, baiklah kita kembali berjumpa di Cryptopedia. Kita akan membahas tentang Revencoin yang lagi on fire teman-teman. Revencoin yang logonya burung gagak atau Reven atau RVN ini kodenya teman-teman. Di Crypto CoinMarket, energinya 61. Watchlistnya 213.000, harganya teman-teman seri 921 rupiah. Sudah melesat ya, tidak di sekitaran 1 rupiah lagi seperti koin micin panungnya tapi hampir seribu perak seperti dogecoin teman-teman, setara lah. Ini adalah koin teman-teman bukan token, jadi tidak apa-apa kita ulas saja. Volume 24 jam terakhir teman-teman, dia naik 50%, separuh dari harga. Supply-nya dia sudah 10,47 bilion Reven atau sudah separuh 50%. Kayaknya sudah burning sekali kalau sudah 50%. Total supply-nya 10 miliar, tidak banyak teman-teman, maksudnya supply-nya 21. Oke, jadi hariannya dia untuk satu hari terakhir, dia baru turun setelah sebelumnya dia pumping, naik. Kita lihat di 7 days ya, 7 hari terakhir dia mulai naik dari tanggal 9-an, 9 dari 500 rupiahan ke 900-an atau titik tertingginya dia di 1100 teman-teman. Sudah pernah nambah seribu. Nah kemudian sekarang dia turun, kayaknya dia deep koreksi, koreksi sehat. Kalau dilihat dari volume pembelian, dia mulai berkurang, makanya itu dia juga turun. Nah kita harus menunggu sebentar apakah ini koreksi sehat atau dia memang sudah mulai turun lagi, dalam artian bensinnya tidak kuat. Kita akan lihat di satu bulanan juga sama, kelihatan ya satu bulanan teman-teman ya. Tadinya dia banyak merah, kemudian langsung hijau. Nah kemudian di tiga bulanan juga seperti itu. Setiga bulan terakhir overall dia performennya lumayan teman-teman, dia tidak merah, tidak di bawah gerilis rata-rata. Hijau terus, sampai naik sekarang ini dia masih hijau. Tanda-tanda yang bagus. Nah sekarang yang ingin kita ketahui itu apakah dia ini koreksi sehat atau dia memang bensinnya habis untuk naik ke atas teman-teman ya. Kalau dari volume disini, ini agak turun teman-teman. Ini kita harus menunggu untuk beberapa jam lagi, paling enggak untuk mengetahui apakah dia hanya koreksi atau memang kehabisan bensin. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di twitternya Ravencoin teman-teman. Tadinya dia sempat ngeboot sampai rankingnya 58. Sekarang rankingnya dia adalah 61 teman-teman ya. 61, tadinya dia 58. Jadi dia sudah turun lah istilahnya. Kemudian berita lain dia di twitternya. Tidak ada berita, hanya ada berita 1 dia nongol di KuCoin akhir Agustus kemarin ini teman-teman. Jadi dia listing baru di KuCoin tanggal 30 Agustus kemarin. Ini sudah bisa dibeli buat teman-teman yang sudah punya akun di KuCoin. Kemudian dia belum ada di Binance sepertinya. Kayaknya belum ada di Binance teman-teman. Tapi nanti saya cek lagi. Yang jelas sekarang harganya yang kita tunggu bersama itu dia masih koreksi atau tetap seperti ini. Kalau dilihat dari grafiknya dia mulai berhenti teman-teman koreksinya. Jadi mungkin kita harus menunggu lagi teman-teman. Seperti apa kedepannya. Paling gantung jangka pendek hitungan hari. 1-2 hari ini. Apakah dia stop untuk trading ke atas atau dia akan melanjutkan trend positifnya. Mari kita tunggu bersama. Jadi kira-kira itu teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Raven coin. Mungkin nanti bisa dipantau lah. Sore atau malam. Seperti apa dia. Apakah layak untuk di koleksi atau enggak. Kita tunggu bersama. Oke. Dan saya kira hanya itu teman-teman. Untuk Raven coin kali ini. Saya baru pertama kali kayaknya dibikin Raven coin. Kita akan update lagi kalau misalnya dia pergerakannya bagus. Oke. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Thank you very much and bye for now. Cus.